Bapak yang baik, kasihmu luar biasa. Sungguh apa yang baru kami katakan lewat pujian ini. Semenjak kami belum lahir, bahkan semenjak ayah ibu kami belum menikah, kami masing-masing sudah ada di hadiratmu. Terima kasih. Lalu kami dilahirkan dari orang tua kami. Berkati orang tua kami, khususnya orang tua-tua pengantin yang tidak bisa ada di Nabi Rik. Tuhan memberkati mereka, dan mereka juga boleh bahagia melihat anak-anak mereka. Yang mereka izinkan ke Papua untuk jadi berkat. Bapak tidak ada seorang pun di antara kami yang dilahirkan karena sebuah pecelakaan, karena sebuah masalah tidak. Sekalipun ada beberapa di antara kami yang orang tua kami bermasalah, kami tidak menyalahkan mereka, yang penting kami sudah dilahirkan. Dan biar kami menjalani dan menjalankan ketetapan Tuhan yang dari semula, rencanamu baik untuk kami masing-masing. Bapak terima kasih kau bawa kedua anakmu ini, baik Yuni maupun Yusak, jauh dari Toraja, merantau ke Papua, tinggal di Nabi Rik. Sungguh pengaturan Tuhan sangat tinggi. Sehingga kau mempertemukan mereka. Dan hari ini mereka ada di hadapan Tuhan yang maha kudus. Bersama dengan wakil orang tua dan keluarga besar mereka. Terima kasih untuk kasihmu. Lanjutkan kesetiaan Tuhan. Bapak kalau ada di antara kami, yang belum menikah dan merindukan pernikahan, yakinkah asal mereka masing-masing taat dan nurut kepada Tuhan, tidak milih-milih kriteria apa tentang jodoh mereka asal Tuhan yang tahu. Karena kami percaya kalau Tuhan mempertemukan dan memperjodohkan. Itu yang tepat Tuhan. Seringkali mata kami salah dalam memilih dan menilai orang. Karena kami hanya bisa melihat di sebatas luar saja. Tapi Tuhan Yesus yang luar biasa. Melihat sampai ke dalam isi hati kami. Maka itu kalau Tuhan yang pilihkan pasti cocok. Roh kudus, kau hadir di sini. Sampaikan kebenaranmu. Secara khusus untuk kedua kekasihmu ini. Tapi secara umum untuk semua kami yang hadir. Kehendak milih surga jadi buat kami. Terima kasih layakkan kami ambah-ambahmu. Yang akan melayani pernikahan kudus mereka. Dalam nama Tuhan Yesus. Amen. Selamat siang semua. Ini kenapa khususnya kok jauh-jauh begini. Siapa yang ngatur tadi? Berdiri dulu deketin dong. Kayak ngusuhan saja. Ayo berdiri tidur. Siapa yang ngatur tadi? Saya baru beli di sini. Nah begitu dong. Ya silahkan duduk. Oke. Ya. Senang sekali bisa bertemu dengan sosok-sosok semuanya. Nah secara khusus kedua mempelai. Papi ini belum tahu. Siapa yang datang duluan ke Nabi ini? Apa Yusak dulu? Beda berapa tahun? Ayo. Gini saja. Yusak tahun berapa datang? Kamu sudah 8 tahun. Cuma tanya jangan marah ya. Selama 8 tahun. Tentu kamu pernah pacaran dengan siapa saja. Cuma tanya. Lalu yang lain diam. Rahasia kami buahin. Enggak. Yusak tahun berapa? Oh bedah. 10 tahun ya. Kamu 2 tahun. Eh ya sorry. Yusak tahun berapa? 8 tahun tahun berapa? 2015. Oh cuma 3 tahun. Yusak coba bunga tanganmu taruh di balik selera. Supaya matamu enggak kena. Masukkan di dalam. Nah supaya dulu matamu enggak kena gitu. Oke ya. Nah ternyata bedanya cuma 3 tahun. Oke. Siapa yang tertarik duluan? Cuma tanya saja. Oh ini penting. Kita harus tahu dong. Nggak usah malu. Nggak usah terjadi ke hari ini. Ayo. Siapa yang tertarik duluan? Jujur aja ayo. Nggak apa-apa yuk. Nggak usah malu. Lihat sini dong. Lihat sini. Siapa yang tertarik duluan? Eh yang lain enggak ikut jawab. Kenapa yang ikut jawab? Nggak usah terjadi dulu. Ayo siapa tertarik duluan. Nggak apa-apa. Jujur gak? Ditanya kok. Oke malu kali mereka ya. Kenapa saya tanya ini saudara? Supaya kepada semua rekan-rekan, kepada saudara yang ingin menikah. Kalau nggak dapat jodoh sampai hari ini. Ingat ya. Satu-satunya penyebab kenapa ada orang lambat menikah. Karena terlalu milih. Setuju nggak saya ngomongin? Tuhan sudah dirimkan. Tapi selalu ditolak. Nah dengar baik-baik yang ingin menikah tapi belum menikah. Tidak ada orang yang sempurna di dunia. Kok nggak amin? Betul-betul? Tidak ada orang yang sempurna. Maka itu Alkitab berkata. Waktu Adam mau dinikahkan oleh Hawa. Siapa ingat ayatnya? Tuhan buat Adam bagaimana? Nah salah. Nyenyaknya itu yang penting. Loh betul tidak? Nggak cuma tidur. Tidur nyenyak. Saya nggak tahu bahasa Torajanya tidur nyenyak itu apa. Kan dodo orang Toraja ini. Eh saya mau belajar bahasa Toraja. Saya cuma bisa mengiru kumande. Yang lain nggak bisa. Ayo. Bahasa Torajanya tidur nyenyak itu apa. Amin memakna. Amin memakna. Amin memakna. Amin memakna. Pokoknya begitu. Panjang sekali Pak. Kalau bahasa Jawa enak. Turu serat. Oke ya. Nah. Mengapa waktu Tuhan membuat istri untuk Adam. Adam dibuat tidur nyenyak. Ulangi Pak. Ini memakna. Betul. Wih. Ya saya suka kebanyakan. Anakan kau purung. Jadi begini. Lidahnya. Maaf. Aduh. Kisah rabah. Aduh. Enak sekali. Ayo. Siapa tahu. Mengapa. Tuhan harus membuat Adam tidur nyenyak. Ketika Tuhan membuat hawa. Jawabannya. Supaya nggak banyak komentar. Amin kan. Bayangkan ya. Kalau Adam cuma dibuat tidur saja. Berarti mata sebelahnya melek. Nah. Ketika dia buat awal dari kepalanya dulu. Aduh Tuhan. Rambutnya kurang ikal Tuhan. Ih hidungnya kebesaran Tuhan. Kecilnya Tuhan. Uduh pipinya Tuhan. Itu kementara terus. Maka itu dari ayat itu. Saya meyakinkan. Yang ingin menikah. Tapi nggak menikah-menikah. Karena surah terlalu banyak. Oh bentar. Saya nggak tahu. Yang ingin menikah berpok. Di sini. Saya tidak tahu. Tapi firman itu luar biasa. Maaf ya. Maaf. Yang namanya manusia itu. Pinter milih atau tidak. Ayo jawab. Yang namanya manusia itu. Pinter milih atau tidak. Tidak. Ayo. Berapa kali pernah belanja buah. Pernah belanja kain. Pernah belanja suatu. Pernah belanja apa saja. Entah di tuku. Entah di pasar. Entah di lukin. Entah di eh hadiah di mana. Uh. Bilih. 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 Sampai yang jual itu. Jeng. Ini orang mau beli atau apa. Uh. Begitu sudah milih. Setengah mati. Sampai rumah. Bisa keliru nggak? Nyesel bukan? Kan. Nah. Itulah mata kita. Jadi. Kalau Tuhan sudah kirimkan jodoh. Maaf ya sini kalau ngomong apa adanya. Entah matanya tetap sebelah. Entah gigitnya maju semua. Atau kakinya kurang panjang sama. Atau apa saja. Pokoknya kalau Tuhan yang kirim. Itu pasti yang paling cocok. Amen. Enak. Sudah menikah bilang amen. Hehehe. Maaf. Yang belum. Belum ini loh. Serius. Maka itu jangan pernah memilih jodoh karena mata. Orang yang memilih jodoh karena mata pasti keliru. Catat itu baik Pak. Maka itu ketika Yahweh Tuhan bicara kepada Samuel. Ketika Tuhan tunjuk dia untuk memilih. Calon Raja. Pengganti Raja Saul di Israel zaman itu. Zara masih ingat. Ketika Iliak maju. Anak pertama dari Isai Kakak sulungnya Daud. Woy. Samuel komen. Ini cocok. Ini jadi Raja. Wah ini. Wil. Tadi kamu komen kenapa gak buatkan. Mau dibuat live gak? Silahkan. Oh ini live tuh ini. Oh. Aduh saya salah ngomong. Dia live streaming ternyata. Maaf kan. Eh. Jatuh-jatuh itu HPnya. Ya. Ya. Jadi HPnya yang gak kuat. Dengar kontos saya kali. Baik lanjut. Jadi ketika Samuel lihat Iliak itu luar biasa. Samuel berkata. Ini cocok jadi Raja untuk orang Israel. Saya tanya lagi. Walaupun kita sudah pakai kacamata. Tetap bisa salah pilih gak? Saya jawab coba. Bisa. Itu manusia. Maka itu ketika Samuel ke rumah Isai. Karena permintaan. Tuhan mencari pengganti sahur. Samuel melihat Iliak. Kakak sulung daur. Wih. Keren sekali. Gagak. Luar biasa. Tiba-tiba dari surga ada suara. Saya. Kamu melihat dari luar. Penampilannya. Aku melihat dari dalam. Nah saudara. Ingat ya. Menikah. Ini penting. Menikah. Itu bukan hanya dengan fisiknya. Saya ulangi. Menikah itu bukan hanya dengan fisik. Setuju tidak? Ayo jawab baik-baik semua kita. Secakep-cakepnya. Secakep-cakepnya seorang cowok. Secantik-cantiknya seorang gadis. Usia bertambah. Si cantik dan si cakep ini berubah enggak penampilannya? Berubah jadi apa? Jangan mau jelek. Terus kasar. Ayo kita jawab susah. Belum betul? Belum betul tidak? Nah. Maka itu ketika mata memilih. Melihat penampilan. Di situ kurang hajarnya setan. Dalam hal apa? Saudara. Dalam penelitian saya sebagai ambaguan. Kenapa sih ada orang menikah bisa selingkuh? Bayangkan. Ada menikah 30 tahun, 40 tahun. Selingkuh. Saya tanya kok aneh. Nah. Dari semua masalah perselingkuhan dalam pernikahan. Yang terbesar penyebabnya. Karena waktu mereka belum menikah. Mata mereka menentukan. Kalau dia cowok. Aku harus dapat istri yang cantik. Yang begini. Yang begitu. Kalau dia cewek. Aku harus dapat suami yang begini. Yang begitu. Suara catatnya. Setelah setan mengenal orang yang belum menikah ini. Yang diinginkan adalah istri yang begini. Istri yang suami yang begitu. Catat ini bahaya. Maka sejak hari pernikahan itu. Setan langsung pasang figura. Tahu kata figura? Frame. Di otak calon suami. Dan di otak calon istri itu. Sudah ada foto. Suamiku cakep. Istriku cakep. Nah foto yang dibuat oleh setan itu. Paten. Tahu kan arti kata paten? Tidak bisa diubah. Bertambahnya waktu. Usia pernikahannya. Nah ini. Saya minta anak-anak muda. Kau jawab. Termasuk kita yang sudah tua. Apalagi yang. Hari-hari belakangan ini. Yang sudah menikah 30 tahun 40 tahun. Mulai aneh-aneh. Kalau Tuhan. Kalau saya itu jadi Tuhan. Saya colok matanya suami sendiri yang kurang ajar. Setuju? Kenapa? Nanti saya mau cerita kisah ini. Nah. Yang namanya manusia. Tolong jawab. Yang namanya manusia. Itu pinter. Ngelihat salah diri sendiri. Atau pinter melihat jalannya orang lain. Wih jujur. Semua Tuhan berkati orang-orang jujur. Ini masalah terbesar dalam hidup kita. Kita ini paling pandai melihat salah orang lain. Betul? Sulit melihat salah diri sendiri. Nah. Seperti ini perselingkuhan. Ketika usia masing-masing bertambah. Dan pasti akan berubah fisik itu. Tadi yang cakep jadi apa? Yang cantik jadi apa? Kok makin tua umurnya? Kayak. Oh jujur. Enggak tambah jelek. Oke. Tujuk. Nah. Tiap kali. Entah suami atau istri. Dengar ya kalian dua ya. Melihat yang di samping. Kok gak kayak dulu? Ingat tadi? Setan akan pasang pigora patent. Di benak suami dan istri. Waktu sebelum menikah dulu. Minta. Istri kau harus cantik. Suami kau harus cakap. Nah pigora itu frame itu gak bisa dirubah. Di otak orang ini. Karena setan tahu. Nah ketika dia lihat ke sampingnya. Kok dia berubah? Nah ini masalahnya. Dia sendiri bisa ngelihat gak? Kalau dia suasa peot. Dia jawab. Gak bisa. Karena manusia itu gampang ngelihat orang lain. Gak lihat diri sendiri. Nah ini jahatnya setan. Suami ini atau istri itu ya. Maaf ya. Ketika dia bercermin. Maka setan pakai pigora yang lama. Dia gak sadar. Kalau dia suasa peot tanah usia. Nah begitu lihat ke samping. Kamu udah begini. Ketika lihat keluar. Sui sui. Gitu loh. Nah itu pak. Itu yang hati-hati. Nah ini penyebab perselingkuhan. Bahannya sekali memilih dengan mata. Kejadian 2 ayat 18 itu dahsyat sekali. Ya baik Tuhan berfirman. Yang belum tahu ini cepat catat. Ayo. Kejadian 2 ayat 18. Tolong catat. Nah itu saya pesannya kepada rekan-rekan saya. Para gembala. Para pendeta. Pengkotbah. Kalau kotbah pernikahan. Jangan cuma kotbah untuk pengantin. Yang datang ini juga orang. Perhatikan. Setuju? Saya sering ngadiri. Oh ibadah pernikahan. Kemarin tanggal 5 Maret. Aduh. Yang datang ratusan. Pendeta jenis mau kotbah untuk berdua saja. Hati saya sedih. Kasian yang lain. Yang ingin dapat berkat juga. Setuju? Maka itu lagi. Kalau saya di kotbah pernikahan ini begini. Semua yang ngadir harus dapat berkat juga. Anak-anak muda engkau dengar. Apalagi engkau sedang pacaran. Dengan orang. Suatu kali saudara. Saya diminta konseling. Usaha lama kejajannya tahun 70-an yang lalu. Nah saya kenal baik. Dengan calon pengantin perempuan. Baik sekali. Nah akhirnya dia bilang. Karena saya pemimpin rohaninya. Saya sudah ketemu jodoh saya. Kenalkan dulu. Akhirnya dikenalkan. Nah waktu saya konseling. Waduh. Ini calon pengantin pria ini. Malesnya luar biasa. Maka itu kalau saya konseling peran nikah. Pengantin cowok akan lebih banyak saya cecari. Ya. Dengar baik-baik. Gadis-gadis kalau kamu memilih jodoh. Calon pengantin pria. Harus bisa melakukan tiga hal. Nah untuk Yusak saya sudah percaya. Terlalu saya tidak tanya pada dia. Saya tahu tiba-tiba dia asram. Nomor satu gadis-gadis. Tanya dulu kepada calonmu. Sudah kamu bisa cuci pakaian sendiri enggak? Tanpa mesin cuci. Itu penting loh. Betul enggak? Awas ya. Nah. Yang kedua. Bisa setrika baju celana sendiri enggak? Kalau bilang bisa, kamu cek rapi enggak? Kalau untuk garis celana aja miring-miring. Jangan menikah dengan orang yang kayak begitu. Nanti kamu jadi babunya seumur hidup. Setuju? Kok belum bunyi? Sudah ya. Setuju? Sudah. Nah. Janji ya cowok-cowok awas. Lalu yang ketiga. Bisa masak nasi sendiri enggak? Nah kalau ini pakai mesin rice cooker boleh. Tapi kalau saya tahu ternyata calon pengantin pria. Cuci baju enggak bisa. Setrika enggak bisa. Masak nasi enggak bisa. Saya batalkan pernikahan itu. Lu betul tidak? Lu iya atau tidak? Ayo ke suami-suami. Istri-istri. Sampai enggak punya suami. Ini enggak bisa, itu enggak bisa. Cuma bisanya makan saja. Setuju para istri? Itu dengar tuh suami-suami itu. Apalagi kalau masakan istri karena istri sibuk. Tiga hari masakannya sama terus. Terus ngomel melulu. Nah para ibu, para istri saya punya resep. Besok pagi suruh dia belanja dan masak sendiri. Setuju para istri? Setuju tuh, dengar tuh, dengar tuh. Masak enggak bisa belanja salah-salah. Dimasakin ngomel terus. Betul? Terus saya sampaikan kepada calon istri ini. Hei. Setelah saya konseling. Ternyata dia itu pemalasnya luar biasa. Anak mama. Tahu anak mama? Nah itu mamanya salah didik. Maka itu mama-mama yang memanjakan anak. Awas. Jukit-jukit ketika anaknya. Oh ada ayatnya juga. Ayatnya juga. Ayatnya. Iya ayatnya. Hebat. Sapa tadi? Multimedia ini gimana? Oh disitu. Sapa nama menonan? Christine. From apa? Jitmau. Berarti kamu orang Jaya pura. Oh sorong ya. Serong jitmau sorong. Lupa. Hebat cepet ya kamu. Nyat ya. Saya bilang. Maka itu hati-hati mama-mama kalau punya anak lagi masih kecil. Dari mulai pengen makan sendiri. Mama-mama tidak boleh melarang anaknya yang sudah baru umur 8 bulan, 9 bulan, setahun. Mau makan sendiri. Justru orangku harus bangga kalau anak sejak kecil bisa makan sendiri. Setuju tidak? Kenapa? Berarti anak ini mandiri. Siapa pernah ketemu ada mama nyuap anaknya keliling tetangga sambil jalan? Oh itu banyak ya. Itu salah. Anak itu makan harus duduk. Oh tapi gak selesai-selesai kalau makan duduk. Nah itu salah. Biarin lama makan karena anak ini belajar mandiri eksperimen. Gak apa-apa. Lu gimana kotor sekali. Tangan-tanan, tangan diri, pegang laut, pegang nasi, masuk ke gelas, terus dimasukkan ke hidung, di rumah, di rumah, di rumah, di rumah, di rumah, di rumah. Gak apa-apa. Anak ini sedang yang susah makan, itu yang susah makan, itu yang salah kalau enggak neneknya ya mamanya. Kenapa salah? Kenapa salah? Karena anak ini dipaksa makan tiga kali sehari. Besok punya anak saling gede, apa sekarang? Anak kecil itu tidak perlu makan tiga kali sehari. Yang perlu makan tiga kali sehari, biar kita sudah gede-gede ini. Jadi anak-anak kecil kalau enggak lapar dan tidak minta makan. Dengar mama-mama, nenek-nenek dengar. Jangan anak itu diberi makan. Loh kenapa? Catat. Anak-anak enggak perlu makan tiga kali sehari kayak kita. Nah, karena ada mama goblok, nenek goblok, jangan tersinggung. Saya marah mewakili anak-anak yang enggak suka makan. Jadi tiap kali jam makan, melihat mama atau nenek bawa piring. Buat anak ini, ini penyiksaan. Ini penyiksaan. Hukuman. Jadi tiap kali ada orang bawa piring, dia sudah takut. Napsu makannya langsung hilang. Ini penelitian saya. Akhirnya secara pesikis, anak ini menderita kalau jam makan. Karena berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan disiksa karena jam makan. Napsu makan hilang. Pencernaannya enggak baik. Karena kalau dia rasa lapar, dia tahan. Jangan-jangan. Ini aku disiksa nanti. Makanya yang sering sakit lambung, itu gara-gara masih kecil, penuh penderitaan. Catat itu baik-baik ya. Kasian, saudara. Oh itu ada yang tola-tole. Suruh-suruh bertobat semua itu. Nenek-nenek ke jam ini tadi. Serius. Jadi pencernaan anak ini enggak sehat. Napsu makannya pun enggak sehat. Mau lihat makanan enak pun. Tetap penderitaan. Belajar yang baru gonggong tadi dulu. Tahu yang baru gonggong? Lu saya tanya. Yang di rumah belajar dulu. Yang baru gonggong. Binatang, walaupun suka suatu jenis makanan, kalau sudah kenyang, kita kasih lagi. Mereka makan tidak? Nah, beda dengan kita. Ngerti ya? Nah, maka itu anak-anak yang enggak suka makan, enggak usah dibawa ke dokter. Mamanya perlu ke dokter. Karena si Oon ini mamanya ini. Nyeksa anak. Dengar baik-baik. Nah, begitu anak-anak bisa mandiri. Ngerjakan ini, ngerjakan itu. Jangan bilang, biar mama saja. Biar mama saja. Nah, ini calon bajingan sampai tua nanti anak ini. Karena enggak bisa mandiri. Semua dibantu mamanya. Ingat baik-baik. Kembali ke calon pengantin. Ketika saya sampaikan kepada calon pengantin wanita, dia itu malas. Jawabannya saya kaget. Mungkin itu saya harap enggak ada gadis bodoh kayak orang ini. Saya tahu kok dia itu pemalas. Tapi karena dia cakep, aku mau belakangku. Tiga tahun lalu, saya masih ketemu mereka. Berita sedih yang saya dengar. Betul yang dikatakan dulu. Saya enggak bisa ngomong apa-apa. Sampai sudah punya cucu. Tiga tahun yang lalu, saya ketemu mereka. Sudah punya cucu. Suami tetap tidak berubah. Ini enggak usah takut. Bisa gitu rajin. Maka itu sampai kurus gitu kerja. Nah, jadi gadis-gadis carilah yang rajin. Amen. Salah satu contoh rajin itu lihat dua hal. Ya, dengar gadis-gadis. Cowok rajin kelihatan dari rambutnya. Belum betul? Cepat jawab dia atau tidak? Rambutnya acak-acakan atau rapi. Nomor satu. Nomor dua, pertama kali gadis-gadis kamu salaman dengan seorang cowok, jangan cepat ditarik. Coba rasakan. Kasar atau halus tangannya. Itu penting sekali. Belum betul tidak? Ayo. Apa jadinya kalau cowok tangannya halus? Malas betul. Lu serius itu? Ayo. Tapi cowok-cowok jangan pulang rumah terus ngasah tanganmu. Terang kegamu sudah. Oke, yang ini permantuan. Supaya keluarga itu sungguh-sungguh jadi keluarga surga. Saya kembali lagi. Jadi menurut ayat ini, aja sama-sama. Satu, dua, tiga. Yahweh, Tuhan berfirman. Cepat. Tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Stop dulu. Berarti siapa inisiator pertama manusia menikah? Tahu kata inisiator? Pemerah karsa. Yang punya ide. Yang punya keinginan manusia menikah. Cepatkan siapa yang pertama kali? Tuhan sendiri. Maka itu kalau ada orang enggak kawin-kawin. Yang bingung bukan neneknya, bukan tantenya, bukan omnya, bukan mamaknya, bukan papanya. Tuhan itu ikut bingung. Kenapa kamu enggak kawin-kawin? Karena dia punya inisiatif. Tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Nah, hebatnya papa di surga, maka itu tolong gereja kotbahkan kebenaran. Yang merupakan kebutuhan sehari-hari. Saya sedih banyak teman saya pendeta. Kotbahnya teologis meluruh. Apa bedanya? Kalau menyampaikan korbah dengan fakta hidup, dengan latar belakang teolog, semua istilah logi, geologi, psikologi, antropologi, logi apalagi itu ya, biologi, semuanya logi-logi itu, itu urusannya dengan otak logika. Betul? Sebetulnya kata teologi pun sudah salah. Tuhan yang teo itu, enggak bisa kita logikakan. Setuju? Suara tahu bakpao? Sekecil-kecilnya bakpao, otak kita lebih kecil dari bakpao itu. Bayangkan otak kita sekecil itu, mau memasukkan sang kausa prima, pencetak alam semesta, meledak bakpaumu. catat itu baik-baik. Maka itu, kalau sedara menyampaikan firman, para teolog dengar, sampai gandeng logika anak-anak. Jadi begini ya, orang yang kotbah pakai teori teologi, maka yang mendengar, itu pasti dahi mengkerut alisnya gandeng. Kenapa ya? Mikir kanal logi tadi. Betul enggak? Maka itu kenapa banyak pendeta, baru berdiri lima menit, jemaatnya langsung, wah, wah, gitu. Karena enggak cocok, enggak merupakan kebutuhannya. Udahlah, rubah. Ini prinsipnya. Nah, ternyata Yahweh Tuhan enggak sibuk, hanya menyuruh orang menikah. Dia bertanggung jawab. Dan lihat, setelah titik, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja titik. Baca? Satu, dua, tiga. Aku akan menjadikan, penolong. Apa laman katanya penolong? Perong-rong. Ngerisakan. Maaf, maaf. Kasus-kasus yang terjadi sejak Ferdi Sambok, sampai Rafael, maaf loh. Istri mereka yang salah. Itu kok diam semua? Betul. Sembilan puluh persen para bajingan uang rakyat, maaf. istrinya merong-rong. Puji Tuhan sungi senyap malam kudus. Loh, baca berita baik-baik. Maka itu para istri, orang-orang suami bertobat. Salah satu bentuk rong-rongannya begini. Pak, dia sudah menikah 25 tahun lupa. Kenapa kalau ku imitasi terus? Awas ngomong begitu ya. Setuju? Nah, kalau tiap hari suami dengarnya yang gitu, ya lama-lama jadi perampok. Maaf. jadi, ya Tuhan gak cuma nyuruh orang menikah. Tapi dia bertanggung jawab. Apa tanggung jawabnya? Ayo, menjadikan. Nah, bedakan ya. ternyata ada beda penulisan. Adam itu diciptakan. Kalau hawa itu dijadikan. Maka itu penulisannya, aku akan menciptakan. Tidak. Bedanya apa? Belum ada jadi apa? Tunggu dulu kecepatan. Masih ingat? Hawa diambil dari mana? Ini yang namanya jodoh. Jadi, para pria, sebetulnya istri kita sudah ada di dalam tubuh kita. Tuhan ciptakan kita ini bareng. Kok gak amin sih? Hawa tidak dibuat di luar. Adam dibuat dari tanah. Hawa tidak. Ini rahasia luar biasa. Mengerti? Loh, ini yang namanya jodoh. Kenapa sebut jodoh? Serasi, cocok, matching, pas. Ya karena satu bahan. Loh, gak amin lah. Maka itu, kalau saudara menikah karena ketangkap hansi, hati-hati kamu. Lu ada tau? Orang menikah karena ketangkap hansi, maaf. Ini saya ngomong. Saudara, jaga diri kita. Saya kagum pada firman ini. Aku gak akan menjadikan, bukan menciptakan. Penolong, bagimu. yang sepadan dengan dia. Maaf, ini bukan cuma untuk Adam dan Allah. Tapi untuk semua manusia. Yang sepadan, apa katanya sepadan? Sama, sejalan, selaras, serasi, cocok, pas. Ini rahasia. Saya percepat ya, anak-anak muda dengar baik-baik. Pasti ada yang tanya. Jadi, kesimpulan jodoh itu apa? Definition jodoh apa? Saya jawab, awas kamu ngelawan. Jadi, jodoh itu, tidak boleh ditentang oleh matamu, anak muda. Saya berkata, supus. Kalau engkau tertarik pada seseorang, yang belum menikah, yang sudah menikah, stop. Sudah cukup. Yang belum. Tertarik pada seseorang. Terus, kalian melihat secara fisik. Terus, hatimu keseterung. Dengar, itu namanya hawa nafsu. Catat itu. Betul? Bukan karena penampilan gagak, cantik semuanya. Bukan. Kalau saya, ngajari anak-anak muda, menentukan jodoh, kalau di kota-kota besar, di Napiri gak ada siapa gitu. Wih, tapi dia keren loh. Sebulan pacaran, empat kali ganti mobil. Saya bilang, pinjam. Kok repot kamu? Lu betul gak? Lu lihat hati nih, kota besar ini. Jadi jangan tertarik oleh penampilannya. Nah, jadi jodoh itu apa? Nah, muda dengar. Kalau engkau memandang seseorang, hati kira-kira berkata, kok ada orang sejelek ini ya? Tapi hatimu keseterung. Nah, itu jodoh. Amin, karena muda cepat tanya. Hei, siapa yang tertawa kencang? Yang sudah menikah, gue gak boleh tertawa. Lu serius, saudara? Maka itu dari awal, saya katakan, bukan karena penampilan. Iun, maaf ini, papi ngomong abadanya. Sudahlah, papi percaya, gue pun gak tanya kamu. Kamu tuh milih yusak. Eh, kalau milih mata. Yus, jangan marah. Kecil, kurus, gak tampang orang kaya. Aduh, betul gak? Eh, jadi papa, mama yusak minta maaf. Betul? Mana kelihatan kaya, orang muda kayak begini. Loh, seni ngomong abadanya, gak usah jaim-jaiman. Betul? Tapi kamu pilih orang yang takut akan Tuhan. Saudara, itu janji Tuhan di Masmur 128. Kunci kebahagiaan, itu ada di tangan suami yang takut Tuhan. Kita baca ayatnya. Jadi ingat ya, yang belum menikah, hari ini bertobat, gak milih-milih, gigi maju semua, mata tinggal satu, kaki pendek sebelah, kau harus terima, kalau Tuhan kirim. Ini gak berani amin. Yang udah terserah saudara. Karena kalau suami lah yang cakep, suami lah yang cantik, yang jelas dikasih siapa? Kok gak amin? Maka itu awas, kalau suara tidak berani menyerahkan, masalah jodohmu kepada Tuhan. Ya. Ayo lihat ayat ini. Masmur 128, ayat 1-3. Dasyat suami yang takut Tuhan. Kalau ada yang tanya kepada suara, ya lihat. Ya tapi kenapa? Pak Daniel, itu milih. Saya gak milih, tanya istri saya. Saya dulu takut menikah. Banyak yang kenal saya, sebenarnya saya, saya tahu gak mungkin menikah. Nah, bayangkan, saya gak ingin nikah. Doa nikah, untuk minta jodoh pun tidak. Dikasih yang terbaik. Apalagi, pingin-pingin dulu. Ngerti maksudnya? Nah, nyanyian siarah. Berbahagialah setiap orang, yang takut akan Yahweh, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkan. Kita gak tahu siapa yang dimaksud. Tapi, kunci kebahagiaan, tunggu dulu, ayat 1, eh, kristin. Kunci kebahagiaan, itu hanya pada orang yang takut akan Yahweh. Ayat 2, kita belum tahu siapa orang. Ayat 2, apabila kau memakan, hasil jerip ayat tangan, menjadi kerjanya rajin. Maka itu cowok harus rajin ya. Berbahagialah kau, dan baiklah keadaanmu. Sampai ayat 2 pun, kita belum tahu ini siapa. Ayat 3, memberitahu kita. Siapa? Loh, saya tanya ini, saya tanya ayat 1, ayat 2 itu, jadi itu siapa? Suami. Karena orang yang takut akan Tuhan, orang yang hidup jalannya benar, istrinya, akan menjadi seperti ponanggur yang syukur dalam rumahmu, anak-anakmu seperti tunas poncaik, pun sekilirin meja. berarti kunci kebahagiaan di tangan suami. Bukan suami yang gagah, kumisnya seperti gagang telpon zaman dulu, yang maco. Gak. Kita gak kenal telpon zaman dulu, bukan anak diri, baru di telpon belakangan ini. Tau-tau telpon zaman dulu hitam, terus mebel di sini. Enggak, enggak. Suami yang takut akan Tuhan, bukan karena dia kaya, bukan karena dia hebat, bukan. Lihat itu, Bu Seli, isinya Pak Yonggi itu. Betul? Kalau dia memilih yang salah, aduh. Maka itu ketika dia bilang, wah, saya kok cocok dengan orang, saya kaget. Saya telpon papa mamanya, Bu Seli dulu ke menaduk, saya ceritakan, Yonggi itu begini, begini, tangannya tinggal satu, saya bilang begitu. Tapi sekarang bahagianya luar biasa. Amin? Seli mesti, nanti kesaksian dikit ya. Apa? Iya. Nanti kesaksian dikit ya, Bu Seli. Sekarang luar biasa. Membat sekali. Saya sering guyon. Sebetulnya anak mereka itu lima. Satu meninggal dalam kandungan. Saya bilang, Yong, tanganmu cuma satu anak lima, coba tanganmu dua anakmu berapa? Berapa? Biasanya gak tau kok saya tertawa. Diam saja. Serius? Yonggi itu hebat. Ya. Orang-orang yang dulu-dulu pasti kenal. Nah, itulah contoh. Gak milih soal penampilan. Ingat itu baik-baik. Jadi suami yang takut akan Tuhan, yun kami jamin. Selama sekian tahun, yusak dengan kami. Aman kau dia. Betul ya? Yang tidak seramah tau tau? Aman. Matanya gak kiri-kanan. Kiri-kanan gitu. Enggak, enggak. Luar biasa dia. Hebat sekali. Setuju ya? Yang satu sama dengan yusak. Luar biasa. Berbadi. Maaf ya, ayah-ayah, suami-suami. Kalau ada masalah apa-apa dalam keluarga saudara. Suami yang speksa diri. Ada apa dengan hidupku? Istrimu akan seperti pohon anggur yang subur dalam rumah. Nah, kalau di kota besar, di Nabi Reh, enggak apa-apa. Ya, kalau saya berkati pernikahan, salah satu kalimat, pengantin pria, harus berani mengucapkan janji. Aku mau terima kamu, istriku gemuk maupun kurus. Itu penting. Karena di kota-kota besar, di hidupan sudah beda. Banyak suami gak mau istrinya gemuk. Wih, saya akan marah pada suami yang menyeksati istrinya supaya langsing terus. Betul. Itu kekejaman dalam rumah tangga. Itu kadir RT, saudara. Istri suruh senam, suruh jogging, suruh lari, suruh aduh. Supaya kurus terus. Padahal menurut ayat ini, suami yang takut akan Tuhan, istrinya subur itu artinya apa? Ayo jawab, coba tak. Subur itu artinya apa? Nah, maka itu. Tolong ya para istri, kalau engkau disiksa suamimu, karena suamimu gak mau. Ayo, saya ngomong apa. Suamimu gak mau, kalau ibu-ibu kegemukan, laporkan saya. Dengar, ayo kita belajar ilmu kesehatan sebentar. Hormon pria dan hormon wanita. Jawab. Hormon siapa yang lebih cepat melarnya? Wih, binter semua. Apalagi yang wanita pernah melahirkan. Itu untuk kurus kembali itu susah. Setuju ibu-ibu? Nah, jadi kalau ada suami nyeksa istrinya, supaya langsing terus, laporkan saya, nanti suami ibu, saya doakan supaya dia hamil dan punya anak. You serious? Itu memang hormon perempuan begitu. Amen? Ya, jadi, Yun, kamu gemuk juga gak apa-apa kok Yun. Tapi suruh imbangi, supaya dia gemuk juga gitu loh maksudnya. Jangan kurus terus lah. Kenapa pak? Kenapa? Kalau ibu tidak kelihatan. Oh, begitu. Aduh, kasih siap. Kalau gemuk, saya gak kelihatan. Maka itu. Oke ya. Jadi, kebahagiaan keluarga ada di tangan suami. Yaitu suami yang takut akan Tuhan. Maka itu para gadis pilih. Sherry, maju dulu sebentar. Sebelum lanjut. Tepuk tangan. Buat artis kita di Nambiri. Wih, dia pokok baik-baik. Eh, saya harus selama di Nambiri, kamu tetap buat tiktok kot banget. Tetap. Oh ini tetap. Cari di tiktok, di instagram. Apa judul, apa nama tiktokmu? Ayo, ngomong sendiri sebaiknya gak salah. Ya, dengerin ini. Ya, silahkan. Oh itu, masih itu. Nah, jangan nyanyi ya, cuma ngomong. Dua menit. Eh, belum begini. Shalom. Shalom. Ingatkan saya kalau lebih dari dua menit. Sedara apa yang papi sampaikan tadi, itu benar-benar yang terjadi dalam kehidupan saya. Jadi, soal jodoh, saya tuh ketemu di sini, dan yang papi bilang tadi benar, mata gak ikut-ikut. Waktu dia tiba-tiba datang, dan nanya, mau gak, kami gak pacaran. Jadi, saya setuju kalau jodoh itu mata gak ikut-ikut, dari apa yang dilakukan oleh Pak Yonki waktu itu. Jadi, dia waktu datang, tiba-tiba dia nanya, kamu mau nikah gak? Saya tanya, nikah sama siapa? Sama saya. Sudah. Iya. Jadi kejadiannya begitu. Lah, saya langsung panik dong. Dia juga panik. Dia bilang, aduh, kenapa saya gak ngaca ya? Saya juga dalam hati, ini orang kok, nekat banget gitu. Tapi waktu saya berdoa, saya masuk kamar, Tuhan bilang, ya, ini sekali lagi bukan formula, bagi yang ini, kasus-khusus. Jadi, waktu itu Tuhan bicara begini, tanya sama dia, karena kamu sudah dapat pernyataan, kamu akan menikah tahun ini, waktu saya berdoa ulang tahun, tanya sama dia, bulan apa? Saya dapat pernyataan Desember. Waktu saya keluar, saya bilang gini, kamu ngajar nikah? Kapan? Dia langsung ngomong, Desember. Itu bulan berapa? bulan Desember, saya datang disini, bulan September. Jadi, dalam waktu berapa bulan, dia bilang, ayo kita menikah, bulan Desember, saya langsung. Oke, saya bilang, ada tiga tanda. Yang pertama, orang tua kami, Papi Daniel. Yang kedua, Papi saya. Yang ketiga, Mami saya, karena dia sudah gak punya orang tua. Nah, sikit cerita, saya pikir, gak bakalan lolos di Papi. Nah, waktu itu Papi saya di Freeport, kerja di sana. Tahu orang Nado tuh, sudah lengkap aja, masih dicari kesalahannya. Apalagi, suami saya itu, zaman film Yoko itu kan, pendekar tangan satu. Sedara, waktu saya ngomong ke Papi saya, nah, itu Tuhan juga udah atur, sebelum, sebelumnya Papi saya datang ke Nabire, karena saya sakit malaria. Dan ingat, Papi saya datang, dan cara Tuhan ajaib. Papi saya itu, gak ada tempat tidur, gak ada hotel di sini, dia nyari, belum ada hotel, cuman ada di kamarnya. Kok Yongki? Jadi malam itu, mereka tidur bersama, udah nanya, kenapa tanganmu Yong? Nah, waktu saya pamitan, Papi saya mau nikah, eh, ngana tuh hari Papi The Piggy, bilang gak ada pacar. Sekarang mau nikah, nih gak ada yang sapa, katanya gitu. Saya bilang dengan Yongki, bayangkan orang Nado, Papi saya belum terlalu, sungguh-sungguh dalam Tuhan, dia bilang gini, Yongki, oh iyo, gak apa-apa, anak itu baik. Kagetan saya. Padahal Papi saya masih gondrong, masih suka minum, masih kacau. Nah, saya pikir, Mami saya orang rohani gampang. Ternyata, Mami saya dapat ayat yang Papi bilang tadi. Manusia melihat apa yang nampak dari luar, Tuhan melihat apa yang di dalam hati. Tapi sebelum itu, tiga hari saya telpon Mami saya, cuman bilang, jangan berkuseh dulu, jangan bercanda. Masa ngana mau menikah dengan orang tangan satu. Saya bilang, Mam, itu Tuhan bilang, kalau Mami dah setuju juga gak jadi, gak apa-apa. Tapi Mami dapat ayat itu, dan puji Tuhan, luar biasa, kami akhirnya menikah. Sampai hari ini, ini kesaksiannya, Pak Yongki setiap kali lihat saya, dia bilang, kok bisa ya kamu, bisa jadi istri saya. Padahal sudah 28 tahun, usia pernikahan. Kok bisa kamu mau, lama-lama kan saya, cuman ngomong, itu kan sudah dari Tuhan. Lama-lama kan capek kan, saudara, kok bisa sih kamu mau, akhirnya saya bilang, saya hilang. Dan dia bilang begini, karena dia kesel, hilang kok anak sampai 4. Itulah saya hilang berkali-kali. Terima kasih jadi anak muda, jodoh dari Tuhan, mata gak boleh ikut-ikut. Oke? Keren ya? Nah itulah berlaku, Nah, begini, supaya saudara kenal Yongki itu siapa, datang ke Karang-Karang Tumaritnis, ada BRI tau? Tau BRI Karang-Karang Tumaritnis? Yang di ruko-ruko itu? Nah, BRI kan sebelah, ruko paling kiri. Suara datang di ruko paling kanan. Cek, betul. Betul gak dikatakan tadi? Saya bilang kok, periksa, betul cocokan. Bahagia mereka. Anak pertama mereka, gak pernah kuliah, jurusan bahasa asing. Tapi anak pertama mereka, bisa tujuh bahasa asing. Tanpa sekolah. Karena papa mamanya, takut akan Tuhan. Serius. anak-anak mereka, luar biasa. Itulah Tuhan. Maka itu, papa mama. Awas. Bagian terakhir. Malaiki 2, ayat 14, ayat 16. Bagian terakhir. Jadi, oh iya, ini ayat 3, Mas Mursa 128, anak-anakmu, seperti tunas ponca itu, miskin di mejamu. Jadi suami yang takut Tuhan, papa yang takut Tuhan, anak-anaknya jadi oban. Maaf, saya kok balik. Banyak, pernah atau tidak, seorang ketemu, anak-anak dari satu keluarga, jadi penyakit buat orang tuanya. Lihat kasus terakhir. Anak kecil, nyeksa anak kecil, gara-gara anak kecil yang lain. Gak ngerti, enggak apa-apa sudah. Kenapa? Kasusnya sampai hari ini, mengeri sekali. Karena papa mamanya, gak jadi contoh. Papa mama yang gak takut Tuhan, anaknya jadi penyakit di rumah. Tapi papa mama yang takut Tuhan, anak-anakmu, seperti tunas poncaidun, seilu-ilu mejamu. Caitun itu obat. Maka itu, ayo mulai hari ini, kita melihat, Yusak Yuni percaya. Yang luar biasa yang Tuhan percaya. Kita lanjut, Malaiki 2, 16. Hati-hati, papa mama, hati-hati. Malaiki 2, ayat 16. Sebab, siapa? Sudah tahu, saya nyaku. Jangan bisa, jangan bisa baca. Sebab? Yahweh Tuhan. Yahweh Tuhan. Ngapain? Membenci perceraian. Firman, Yahweh Tuhan, Israel. Jadat itu. Dia bukan cuma, gak suka orang bercerai, tapi benci. empat hari yang lalu, ada peristiwa tragis di Jakarta. seorang calon sarjana, Universitas Indonesia, masih sudah. Seharusnya besok, dia diwisuda. tapi empat hari yang lalu, dia bunuh diri. Lompat dari apartemen, lantai 18. Setelah kasusnya diselidiki, ternyata mahasiswa ini, meninggalkan pesan, ke orang tua. Percuma, aku diri suka. Tidak ada papa mamaku, karena mereka cerai. Sadislah. Maka itu siapapun, yang mendengar firman ini. Kalau ada suami istri, yang perencanaan perceraian, jangan egois. Yusak, yunik. Bagaimanapun juga, walaupun kalian satu suku, orang tua raja. Tapi yang namanya, suami istri, gak akan, bisa, pernah, cocok. Catat ini yang sudah menikah. Gak mungkin, ada orang menikah, ketemu yang cocok. Betul atau salah? Saya kumpulkan, ayat-ayat Alkitab. Orang kalau ngotot, mau menikah, dapat yang cocok. Cuma satu, kata firman Tuhan, menikahlah dengan mayat. Kerennya firman Tuhan itu. Maka itu, kalau kita menikah dengan namanya manusia, tetap ada masalah. Kalau saya bisa ngomong banyak tentang pernikahan, bukan berarti rumah tangga kami aman, enggak. Kami tetap manusia. Ada, salah faham, ada pencuran, ada. Nah, ini rahasianya. Tuhan Yesus, pengajaran tertingginya. pengajaran tertinggi dari Yesus, bukan perbuluhan, catatif. Pengajaran tertinggi dari Tuhan Yesus, bukan persembahan. Pengajaran tertinggi dari Tuhan Yesus, adalah mengampuni. Apa? Mengampuni. Dan itu cocok, untuk pernikahan kita, rumah tangga kita. Jangan saudara, pernah mengabaikan, kata mengampu. Minggu yang lalu, ada seorang yang kirim saya, bagus, saya lupa terjuman Alkitab apa. Dia kirim, sampai saya balas, wah luar biasa. Dari doa Bapak kami. Dan umum begini, dan ampunilah, ayo cepat. Dan ampunilah, tersalahan kami, seperti kami mengampuni orang bersalah pada kami. Ternyata ada terjuman baru, saya kaget. Tuhan, jangan ampuni aku lebih dulu, sebelum aku bisa mengampuni, yang bersalah kepada aku. Bagusnya terjemahnya. Nah, ini yang setan tidak suka. Kenapa? Setan tahu, kalau kita enggak bisa mengampuni seorang, Ibrani 12.14 mencatat, kita enggak bisa melihat Tuhan. Makasih, Ketirian kamu cepat. Ibrani 12.14. Bacakan, tayangkan. Jadi, orang yang rajin ibadah, doa pagi, doa puasa, baca Alkitab, Ibrani 12.14. Tidak membuat orang itu bisa bertemu Tuhan. Kalau dia tidak berusaha hidup damai dengan semua orang, dan kejarlah perdamaian dengan semua orang, ini terjemahnya betul. Sebab tanpa berdamai dengan semua orang, baca, tidak, seorang puan akan melihat Tuhan. Ingat, di alam semesta cuma ada dua kekuatan, Tuhan dan setan. Maka kalau ada orang Kristen, maaf termasuk pendeta majelis gereja, kalau masih punya musuh, punya dendam pada seorang saja, maka pendeta majelis yang bantuan itu, enggak bisa melihat Tuhan. Maka kalau gereja tidak bisa melihat Tuhan, pasti melihat hantu. Karena cuma ada satu di antara Tuhan. Awas berkata ini, saya itu enggak benci, cuma males ketemu. Sama. Awas. Saya itu enggak benci, cuma jengkel. Sama. Jawab ya suami istri, suami lagi jengkel dengan istrinya, istri lagi jengkel dengan suaminya, bisa doa bareng enggak? Jawab cepat suami istri, jangan pura-pura. Tidak. Padahal Firman berkata, suami istri sehat. Maka itu suami jengkel aja, istri jengkel aja, enggak bisa berdoa. Maka itu kalau ada suami istri, enggak bisa mengampuni. Saya ingatkan, ada enggak di antara kita orang, enggak pernah salah? Jangan. Kemarin-kemarin kita pernah salah, tidak? Salah. Sering? Eh, enak aja pernah. Tahu bedanya pernah dengan sering? Ya sudah. hari ini bisa salah tidak? Sering. Besok-besok akan salah lagi tidak? No. Cepat jawab. Berarti, kalau istri kita salah, apa yang kita buat? Kalau suami kita salah, apa yang kita buat? Tuhan pun mengampuni kita. Amen. catat ini. Ini yang harus kita perhatikan baik-baik. Yun, siapkan diri. Yusak bisa salah. Yusak, siapkan diri. Istrimu bisa salah. Nah, jadi kalau saudara disalahi istri, disalahi suami, langsung bersyukur. Loh, kok bersyukur? Kenapa? Ada dua alasan saya. Jawab. Kita ini, suka gak disalahi dan disalahkan? Jawab, ah saya tanya kok. Enggak tentunya. Tapi tunggu dulu. Tapi kita sering nyalakan gak? Loh, jawab dong, ah. Kita sering nyalakan gak? Nah, ini yang kurang aja. Maaf, saya berkata kasar. Maka itu, kalau suami kita salah, istri kita salah, harusnya kita bersyukur. Kenapa? Ternyata kita dua sama ya. Loh, kok gak amin? Betul? Ternyata kita dua sama. Udah gak usah ribut. Makan. Ketika makan, kok terus suap-suapan. Kalau anak-anak melihat papa mama sering, gak selalu, jangan kok selalu aneh. Kalau anak-anak bisa melihat papa mamanya, makan suap-suapan, abang sambil tertawa, wuih, itu anak-anak senang luar biasa. Saya itu sering mengajukan, pada banyak pernikahan. Entah tiga bulan sekali, entah dua bulan sekali. cobalah waktu di rumah, suami istri itu kejar-kejaran di depan anak-anak. Wuih, pasti anak-anak senang. Woreh, siapa menang? Tapi jangan bawa parang, awas kanan. Karena kalau anak-anak melihat papa mamanya bisa kejar-kejaran, suap-suapan, wuih, mereka itu bahagia. Setuju? Anak-anak? Daripada mama papa cemberut, kayak Tom & Jerry, kejar-kejaran tiap hari. Hih, gak capek ini. Setuju ya? Jadi papa mama pulang dari sini saling ngampuni, saling ngampuni. Begitu berlaku. Maka, surga akan turun luar biasa. Di keluarga kita. Jadi yang mau cerai, di ketobat. Gak ada perceraian, Tuhan bunyi. Dasar rumah tangga adalah pengampunan. Tadat itu baik-baik. selamat menikmati. Tuhan, berkata akan turun. Selamat menikmati. Tuhan.